Intro Keributan terjadi saat pasukan merah menyambangi kediaman pesulap merah hingga terjadi kontak fisik antara pasukan merah dan pesulap merah. Perseteruan pesulap merah dengan Ida Dayak Kalimantan Timur semakin memanas dan berlanjut sampai saat ini. Tak terima pasukan merah dengan asumsi pesulap merah dengan ilmu Ida Dayak. Dengan sigap pasukan Panglima Dayak sudah tiba di Jakarta untuk menghadapi pesulap merah yang berasumsi ilmu Ibu Ida Dayak hanya biasa saja, layaknya seperti tukang urut biasa. Buntut dari kritikan Marshall Radival atau lebih dikenal pesulap merah terhadap pengobatan Ida Dayak membuat ribuan warga asli Kalimantan Timur menyerang kediaman pesulap merah hingga terjadi perang. Khususnya pasukan Panglima Merah Dayak yang secara langsung menemui pesulap merah untuk meminta klarifikasi. Atas singgungan yang menyatakan tantangan untuk bertemu beradu ilmu kesaktian dengan orang asli Dayak. Dikutip dari kanal Youtube video informasi Jumaat tanggal 14 April tahun 2023 tantangan pesulap merah tersebut langsung dijawab salah satu pasukan merah Dayak. Bahkan menurut sang pemimpin pasukan merah pria yang akrab di Sapa Pangeran Jilah tersebut telah menyatakan dirinya saat ini sudah tiba di Jakarta dan tinggal menunggu jadwal dari pesulap merah kapan B. Isa untuk ditemui Marcel Radifal alias pesulap merah turut menanggapi kemunculan pasukan merah yang sudah tiba di Jakarta serta ibu Ida Dayak. Perempuan asal Kalimantan yang pengobatannya tengah menjadi perebincangan hangat di kalangan masyarakat. Menurut Marcel, Ida Dayak yang digadang punya kesaktian itu sebenarnya memiliki keahlian memperbaiki tulang layaknya ahli tulang pada umumnya tidak ada istimewanya. Tentang Ida Dayak Pengobatannya ya ahli pijat tulang pada umumnya. Semua ahli perbaikan tulang juga memang begitu keahliannya, contoh ahli patah tulang lainnya adalah sama dengan Haji Naim, tulis Marcel, dikutip dari Instagramnya, Rabu, tanggal 12 April tahun 2023 kemarin. Kemudian Marcel membahas tentang minyak yang digunakan oleh Ida Dayak dalam pengobatannya, yang dipercaya adalah minyak bintang. Tantangan Marcel si pesulap merah untuk adu mekanik atau adu kesaktian dengan ahli pengobatan alternatif Ibu Ida Dayak, akhirnya terwujud. Dikabarkan sebelumnya, Marcel si pesulap merah menantang Ibu Ida Dayak untuk unjuk gigi dalam mengobati pasien patah tulang menggunakan minyak bintang. Kini, kabar terbaru di jagad media sosial mengabarkan tantangan tersebut dikabulkan oleh Ibu Ida Dayak. Dalam unggahan video akun TikTok at Adisyaputra berdurasi hampir 4 menit menampilkan gambar Marcel si pesulap merah terbaring di hadapan Ibu Ida Dayak. Sembari memegang tubuh Marcel si pesulap merah, pembuktian kesaktian pengobatan Ibu Ida Dayak turut disaksikan oleh beberapa orang pasien lainnya. Dituliskan dalam deskripsi videonya, Ibu Ida buktikan kesaktian kepada si pesulap merah. Unggahan video tersebut ternyata telah ditonton sebanyak hampir 12.000 penonton, dan dibagikan oleh ratusan kali disertai ragam komentar oleh warganet. Namun baik dalam video dan dalam narasinya, tidak ada sedikitpun yang menerangkan pembuktian kesaktian Ibu Ida Dayak kepada Marcel si pesulap merah. Dan kembali, kabar unjuk kesaktian Ibu Ida Dayak dari video yang tersebar tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dapat disimpulkan, baik video maupun narasi yang disampaikan dari akun TikTok tersebut tidak selaras. Sehingga bisa dikatakan, informasi yang diberikan kepada warganet tersebut hanyalah kabar bohong alias hoaks. Padahal sebelumnya, dikabarkan warga suku asli Dayak akan mengeruduk kediaman Marcel si pesulap merah, karena meragukan metode pengobatan Ibu Ida Dayak hanyalah trik semata. Bahkan keturunan asli suku Dayak mengecam Marcel si pesulap merah karena telah membuat kegaduhan dan menyinggung budaya dari suku Dayak. Media sosial pun berseliweran unggahan video, yang diduga orang asli keturunan Dayak memberikan berbagai tanggapan terkait pernyataan Marcel si pesulap merah kepada Ibu Ida Dayak. Jauh sebelumnya juga, warga keturunan asli Dayak kembali dibuat berang, setelah tarian Ibu Ida Dayak dalam mengobati pasien diparodikan dan tersebar luar di beberapa media sosial. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!